Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Oktamat ya kali ini kita akan membahas rumus jumlah dan selisih sudut kosinus yaitu materi kelas 11 peminatan SMA simak terus sampai selesai biar nanti paham ya oke langkah pertama tinggal kita cari sebenarnya kita cari penjumlahan antara sudut istimewa 105 dapat dari mana ini kita bisa gunakan rumus ya rumusnya yang kita gunakan adalah kos A ditambah B maka akan ketemu kos A dikali kos B dikurangi sin A dikali sin B jangan lupa kalau berupa kos maka nanti tinggal kalian kurangi kalau penjumlahan jadi pengurangan kalau pengurangan jadi penjumlahan sekarang kita tinggal kita ganti aja 105 itu kan bisa kita jumlah dari sudut 60 ditambah 45 nah ini 60 tambah 45 kan 105 dan sekarang kita ganti aja ini kita ganti dengan A yang ini kita ganti dengan B kita gunakan rumusnya atas ini berarti kan ketemu kos A atau kos 60 ya maaf dikali kos 45 dikurangi sin 60 dikali sin 45 oke setelah itu tinggal kalian ganti atau kalau kita masukkan nilai sudut istimewanya kos 60 adalah setengah kemudian kos 45 adalah setengah akar 2 dikurangi sin 60 adalah setengah akar 3 sin 45 adalah setengah akar 2 kalau belum apa-apa kalian bisa cek di tabel sudut istimewa ya oke sekarang kita lanjut lagi setengah kali setengah adalah seperempat akar 2 dikurangi setengah di setengah juga sama seperempat akar 3 kali akar 2 adalah akar 6 sehingga depan belakang sama-sama mengandung seperempat bisa kalian keluarkan seperempatnya sehingga ketemu seperempat dikali akar 2 dikurangi akar 6 maka udah selesai sampai sini karena ini sudah paling bentuk sederhana ya oke yang paling utama di sini adalah sebenarnya kos 105 ini bisa juga kita tentukan ataupun kita ubah menjadi pengurangan ya kan ini bisa berubah penjumlah sebenarnya ataupun yang berubah jadi pengurangan seperti ini kos 135 dikurangi 30 juga sama nanti hasilnya juga sama kan 105 nanti kalau kalian olah juga sama hasilnya tetap seperempat 4 kali akar 2 dikurangi akar 6 oke ya bisa coba dengan teknik pengurangan hasilnya juga sama yang terpenting adalah nilai sudut isimewanya harus benar ya maka kalian cek dengan tabel trigonometrinya atau bisa kalian hampalkan sampai sini dulu ya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh